Intro Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di sejumlah daerah di Pamekasan pada Jumat sore 10 Januari 2020 menyebabkan puluhan rumah dan sejumlah fasilitas umum rusak Akmalul Firdaus, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Pamekasan Sat On Air di Dinamika Madura mengatakan kejadian itu terjadi di dua desa yaitu di Desa Lancar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan dan Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan Rinciannya di Desa Lancar sebanyak 11 bangunan rusak sementara 3 bangunan di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan rusak Akibat kejadian tersebut kerugian ditaksir mencapai 350 juta rupiah menurutnya sebagian besar rumah rusak di bagian atap namun ada beberapa bangunan seperti tempat pemotong kayu dan kandang ayam robo tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut terima kasih telah menonton jangan lupa untuk berkomentar, klik suka dan berlangganan terima kasih telah menonton jangan lupa untuk berkomentar, like dan subscribe berkomentar berkomentar berkomentar